Al-Fatihah Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu Wa rasulah amma ba' Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pencipta Maha penyayang Maha kasih Maha kaya Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya Arab yang selama ini Kita puja Kita sembah Kita ibadahi Kiranya kita melakukan itu semua Tak lain Tak bukan karena ada keyakinan di hati kita Karena ada iman Walaupun itu hanya sebesar bizzarah Kecil Tapi ketika itu masih ada di hati-hati kita Maka kebaikan Bibit-bibit kebaikan tersebut Masih bisa kita Lakukan Kita laksanakan Ketika mendengar Panggilan Atau seruan Suara azan Maka hati ini akan merasa gelisah Jika panggilan tersebut Tidak dipenuhi Atau tidak menyambut panggilan tersebut Hayya al-salah Hayya al-alfalah Allah seru Allah ajak kita Nah ketika masih ada rasa-rasa tersebut Maka disitu berarti masih ada keimanan di hati kita Tapi kalaulah Ketika Allah seru lima kali dalam sehari Bahkan itu bersahut-sahutan Karena saking dekatnya Masjid-masjid diantara kita Padahal Wahai saudaraku Disana Ada orang-orang yang bahkan dia merindukan Bisa mendengarkan suara azan Karena Saking jarangnya Atau jauhnya Bahkan atau Ada peraturan yang tidak membolehkan Untuk mengeraskan suara azan Allah abad Dan kita berada di negara Di negeri Yang alhamdulillah Kita beribadah Bahkan dirindungi oleh negara kita Itu adalah nikmat yang besar Wahai kau muslimin Ketika kau masih bisa melangkahkan kakimu Menuju rumah Allah Untuk beribadah Bahkan sekarang Alhamdulillah Hampir di setiap masjid Musola bahkan Sudah dipasang AC Sehingga kau bisa lebih nyaman Ketika beribadah Di siang hari yang panas Terik Kau tidak tetap bisa merasakan Enaknya Nyamannya Beribadah di rumah Allah Dan kau mendapatkan ketenangan Ketika keluar Dari rumah Allah tersebut Setelah seharian Hiruk pikuk Lingkungan Tempatmu bekerja Kelelahan Letihnya engkau Mengejar dunia Ya Letihnya engkau Mengejar dunia Wahai saudaraku Yang dimuliakan Allah Jika engkau lelah Letih Capek Maka beristirahatlah Berhenti sejenak Ambil nafasmu Tenangkan jiwamu Mari duduk sejenak Beriman Menambah keimanan Kepada Allah Karena apa? Karena dunia Ketika kau kejar Maka tidak akan ada Habisnya Wahai saudaraku Coba melihat mereka Coba lihat orang-orang Yang ada di sekitarmu Mereka yang kau rasa Memiliki dunia Yang mungkin Gajinya puluhan Ratusan bahkan Juta Tapi coba tanya Coba sekali-sekali Kau lihat Atau kau dengarkan Jeritan hati mereka Apakah mereka merasa Sudah cukup Dengan gaji yang besar Dengan rumah mewah Yang Megah Memiliki Kendaraan yang mewah Memiliki harta Yang Bahkan sulit Untuk menghitungnya Apakah mereka Merasa puas Lalu mereka Apa namanya Berpangku tangan Sudah fokus saja Pada ibadah Karena sudah memiliki Harta yang banyak Ternyata tidak Ohai saudaraku Ada Mereka yang Berangan-angan Aku akan bersantai Nantinya Aku akan menikmati Hidupku Aku akan fokus Dalam ibadah Setelah nanti Berusia 40 tahun Nyatanya Ketika dia Sudah beranjak Usianya Di 40 tahun Dan itu juga Sering jadi Peringatan Dalam agama kita Ketika Arbaina sana Ketika Seseorang Sudah sampai Umurnya Di usianya 40 tahun Maka itulah Pintu awal Apakah dia Cenderung Kepada kebaikan Atau malah Sebaliknya Cenderung Kepada keburukan Hai saudaraku Yang dimulakan Allah Coba lihat Coba perhatikan Orang-orang yang ada Di sekitarmu Atau orang-orang Yang engkau Anggap sukses Dengan dunianya Coba lihat mereka Apakah mereka Berhenti Ketika mereka Telah Bergelimangan Dengan harta Atau malah Sebaliknya Mereka Semakin Diperbudak Oleh harta itu Untuk terus Mengejar Mengejar Dan terus Mengejar Maka benar Yang Allah Katakan Hatta Zurtumul Makabir Hatta Alha Kumut Takatur Hatta Zurtumul Makabir Mereka Berlomba-lomba Mengejar Harta Dunia Hatta Zurtumul Makabir Sampai Masuk Keliam Kuburnya Baru Mereka Berhenti Itu pun Angan-angan Mereka Masih Panjang Wahai Saudaraku Yang dimuliakan Allah InsyaAllah Kita akan Lanjutkan Kembali Ceritakan Mengambil Ibrahim Pelajaran Di acara Kita Nu'min Sa'ah InsyaAllah Setelah Beberapa Juta Berikut Ini Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan Kembali Di acara Kita Nu'min Sa'ah Yang Kali Ini Kita Mengangkat Tema Jika Engkau Lelah Maka Istirahat Dari Mengejar Dunia Yang Tidak Habisnya Ya Kita Sering Merasa Lelah Dalam Menjalani Kehidupan Apalagi Di Jaman Ini Di Masa Masa Saat Ini Sering Kita Dapati Orang Orang Yang Berkeluh Kesah Yang Mengatakan Betapa Beratnya Hidup Ini Yang Dia Sering Kecewa Sering Merasa Memiliki Atau Mendapatkan Banyak Kekurangan Sering Dia Depresi Sering Galau Bahkan Stres Bahkan Tak Sedikit Yang Dia Merasa Bahwasannya Mati Adalah Solusi Karena Dia Merasa Betapa Sempit Ketika Disana Sini Dia Dikejar Kejar Diburu Buru Oleh Orang Orang Yang Menagi Hutang Kepadanya Saya Pernah Mendengar Kisah Nyata Yang Dia Sendiri Mengisahkan Kepada Kita Dia Adalah Orang Yang Mungkin Dulunya Termasuk Orang Yang Dia Tidak Takut Dalam Arti Yang Disini Dia Tidak Takut Bermain Dengan Kebohongan Dia Membuat Skrip Skrip Dia Buat Proposal Proposal Dia Buat Jaminan Jaminan Sertifikat Sertifikat Dia Gandakan Sertifikat Tersebut Untuk Mengambil Pinjaman Di Bank Bahkan Dia Bermain Dengan Perkara Tersebut Dengan Mengorbankan Orang Lain Dia Sewa Dia Kasih Sejumlah Uang Tapi Dia Dapatkan Keuntungan Yang Jauh Lebih Besar Sampai Ratusan Bahkan Miliaran Miliaran Rupiah Sampailah Dia Di titik Dimana Dia Benar-benar Dalam Kondisi Dalam Keadaan Terjepit Sesak Dadanya Sampai Dia Merasa Tidak Ada Solusi Lagi Selain Dia Ambil Mobilnya Di Jalan Tol Dia Injak Sekuat-kuatnya Gas Tersebut Dia Pejamkan Matanya Lalu Dia Katakan Ya Allah Aku Ingin Mengakhiri Hidupku Agar Selesai Masalahku Dia Tekan Dia Pejamkan Matanya Kurang Lebih Seminit Lebih Biasanya Hanya Berkelang Beberapa detik Saja Kalau kita Pejamkan Mata Itu Tidak Bakal Bisa Kecelakaan Ini Tidak Allah Ternyata Masih Menjaganya Dia Menepi Kemudian Dia Beristihbar Dia Menangis Sejadi-jadinya Lalu Dia Jual Semua Aset-asetnya Untuk Menutupi Hutang Demi Utang Ini 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 adalah Orang Yang Kiranya Dia Hidup Dalam Kemewahan Mudah Dia Dapatkan Uang-Uang Tersebut Tapi Ternyata Tidak Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Ketenangan Dalam Jiwa Ada 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 Masalah Bahkan Sampai Dia Ingin Bunuh Diri Allah Mustahha Coba Lihat Wahai Saudara Aku Yang Dimulakan Allah Seperti Itulah Kiranya Orang-orang Yang Dia Hanya Menggantungkan Tujuan Hidupnya Untuk Mengejar Dunia Yang Tidak Habisnya Mengejar Dunia Adalah Perlombaan Yang Tidak Ada Garis Pinisnya Kita Tau Kalau Dalam Berlomba Baik Lomba Lari Lomba Balap Ya Atau Lomba Apa Saja Dia Pasti Ada Akhirnya Ada Garis Pinisnya Nah Perlombaan Mengejar Dunia Dia Tak Mengenal Tidak Ada Habisnya Bahkan Orang Yang Sudah Tua Sekalipun Yang Mungkin Orang Menilainya Sudah Cukuplah Dia Berlomba Lomba Atau Bekerja Keras Untuk Mengejar Dunia Sudah Cukup Bahkan Ada Orang Yang Dia Di Masa Tuhanya Malah Disibukan Dengan Perkara Perkara Yang Membuatnya Jauh Dari Allah Kemuslimin Yang Dimuliakan Allah Coba Lihat Ketika Seseorang Itu Dia Diingatkan Oleh Allah Untuk Kembali Kepada Allah Tapi Dia Malah Melenceng Tapi Dia Malah Meninggalkan Tapi Dia Malah Apa Unggan Apa Yang Terjadi Maka Allah Palingkan Hatinya Allah Palingkan Hatinya Allah Tidak Memberikan Kebaikan Untuknya Sehingga Di Masa Tuhanya Dia Malah Terpitnah Terpitnah Dengan Dunia Terpitnah Dengan Jabatan Terpitnah Dengan Wanita Allah Mustahil Hatta Durutumul Makau Biar Sampai Tersumbat Mulutnya Dengan Tanah Barulah Dia Sadar Ternyata Apa Yang Dikejar Nya Adalah Suatu Yang Semuh Suatu Yang Panah Sesuatu Yang Ternyata Tidak Ada Nilai Harganya Yang Dikatakan Alay Rasulullah Ketika Bersama Sahabatnya Bumi Ini Dunia Ini Tak Lebih Berharga Dari Bangkai Kambing Yang Cacat Dunia Yang kita Lihat Gemerlap Ini Yang Tidak Sedikit Dari Kita Yang Terlalaikan Terlupakan Bahkan Menjual Agama Kita Hanya Untuk Sesuatu Yang Tidak Berharga Sesungguhnya Akhirat Itu Lebih Jauh Lebih Baik Daripada Dunia Kau Dan Yang Kita Mengangkat Tema Jika Jika Engkau Lelah Istirahat Karena Mengejar Dunia Tidak Habisnya Tidak Garis Pinisnya Islam Bukan Berarti Melarang Kita Untuk Bekerja Keras Untuk Mencari Sebanyak Banyaknya Di antara Kekayaan Dunia Tidak Islam Tidak Melarang Perkara Tersebut Selagi Dia Masih Dalam Koridurnya Selagi Dia Masih Dalam Perkara Halal Silahkan Apakah Tidak Sedikit Dari Sahabat Yang Mereka Adalah Kaya Raya Sebutlah Usman Abdurrahman Bin Aw Mereka Termasuk Orang Yang Kaya Raya Dan Islam Juga Membutuhkan Mereka Dengan Kekayaan Kita Bisa Pergi Untuk Menunaikan Ibadah Haji Kita Bisa Bersodakoh Memberikan Infak Ke Masjid Atau Menyantuni Anak Yatim Mendirikan Mahat Mahat Tahfiz Sekolah Sekolah Islam Mendidik Dan Lain Sebagainya Siapa Kalau Bukan Karena Para Saudagar Saudagar Kaya Yang Mereka Dermawan Mudah Memberi Maka Islam Tidak Melarang Sama Sekali Namun Kita Perlu Tahu Ketika Kita Jadikan Dia Adalah Tujuan Nah Disini Letak Kesalahannya Ada Orang Orang Yang Dia Getol Sekali Berambisi Sangat Untuk Mengejar Dunia Untuk Menjadi Orang Yang Kaya Raya Sehingga Terkadang Dia Lupa Ada Batasan Batasan Yang Sudah Dialanggar Ada Perkara Perkara Yang Itu Adalah Perkara Yang Diharamkan Alay Allah Dia Sudah Tidak Indahkan Maka Benar Yang Rasulullah Katakan 14 Abad Yang Lalu Sayakti Zaman Akan Datang Nantinya Zaman Masa Dayu Balu Manusia Tidak Lagi Peduli Apakah Yang Dia Dapatkan Dari Perkara Yang Halal Atau Perkara Yang Haram Ya Kita Katakan Di Zaman Kita Saat Ini Adalah Zaman Yang Termasuk Digambarkan Alay Rasulullah 14 Sahabat Yang Lalu Manusia Saat Ini Ketika Dia Menjauhi Perkara Yang Riba Dia Dianggap Orang Yang Aneh Dia Dianggap Orang Yang So Suci Dia Dianggap Orang Yang Kaku Dalam Agama Dan Lain Sebagainya Semohan Semohan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Allah Biahnya Globalnya Sebagian Besarnya Dominannya Manusia Sekarang Bermain Dengan Perkara-perkara Yang Riba Yang Mereka Baik Sadari Atau Tidak Sadari Baik Yang Mereka Ketahui Atau Yang Tidak Mereka Ketahui Karena Tidak Tidak Punya Ilmu Dengan Kita Katakan Wahai Saudaraku Berhati-hati Disanalah Pentingnya Engkau Memiliki Ilmu Agama Sehingga Ada Benteng Yang Membatasimu Ada Wikoyah Atau Tameng Yang Kiranya Menghalangimu Menyelamatkanmu Dari Jelatan Amin Raka Nah Kau muslimin Yang Dimulakan Allah Rasulullah Telah Gambarkan Kepada Kita Tentang Ambisinya Manusia Dalam Mengejar Dunia Itu Tidak Akan Ada Habisnya Rasulullah Gambarkan Dalam Sebuah Hadis Bani Adam Itu Anak Adam Itu Rasulullah Katakan Ketika Dia Memiliki Satu Lembah Emas Lembah Itu Artinya Sesuatu Yang Sangat Banyak Lembah Kalau Orang Mungkin Saat Ini Dia Hanya Memiliki Satu Dua Atau Tiga Dari Simpanannya Apa Namanya Itu Berangkasnya Emas Mungkin Dalamnya Atau Sertifikat Dan lain Sebagainya Ini Satu Lembah Emas Artinya Sangat Banyak Ketika Seseorang Sudah Memiliki Satu Lembah Emas Maka Dia Berpikir Bagaimana Atau Dia Ingin Mendapatkan Dua Lembah Tiga Lembah Lainnya Dari Emas Artinya Apa Dia Tidak Pernah Merasa Cukup Dan Dia Amat Sangat Serakah Dan Dia Baru Sadar Baru Puas Baru Berhenti Ketika Ketika Tersumpal Di Mulut Tanah Kuburan Artinya Kematian Jemputnya Coba Kita Lihat Ada Orang-orang Yang Di Sekir Lain kita Yang Mungkin Kita Tahu Hidupnya Penuh Dengan Kemewahan Semasa Hidupnya Dia Punya Segala Sesuatu Yang Dia Inginkan Dia Bahkan Punya Jet Pribadi Punya Pengawal Punya Asisten Rumah Istana Raja Tapi Ketika Dia Mati Apa Yang Terjadi Apakah Kekayaannya Dia Bawa Mati Tidak Wah Saudaraku Ya Mungkin Dia Diberikan Pemakaman Yang Mewah Tapi Apalah Arti Pemakaman Yang Mewah Tersebut Untuknya Tidak Ada Tetap Dia Dibalut Dengan Kain Putih Saja Jam Mahal Handphone Mahal Kendaraan Mewah Rumah Yang Ngegah Istri Yang Mungkin Dia Lebih Dari Punya Satu Istri Anak Yang Mungkin Banyak Yang Bahkan Sudah Menjadi Orang Yang Sukses Lalu Apa Manfaat Untuknya Apakah Itu Bermanfaat Tidak Ketika Kematian Tersebut Sudah Mendatanginya Maka Selesai Semuanya Apa Yang Sudah Dia Usahakan Seumur Hidupnya Tidak Ada Artinya Jika Tidak Dia Serahkan Dia Berikan Untuk Lillah Untuk Allah Ya Hanya Itu Yang Kiranya Bermanfaat Untuknya Ohai Saudaraku Hanya Bekal Untuk Kematian Yang Jika Dia Ikhlaskan Itu Yang Bermanfaat Ada Pun Dunia Semua Meninggalkannya Apalagi Hidupnya Hanya Untuk Dunia Saja Maka Dia Akan Misal Sejadi Jadinya Maka Beruntunglah Orang-orang Yang Hatinya Dipenuhi Dengan Kepuasan Hatinya Dipenuhi Dengan Rasa Merasa Cukup Merasa Cukup Dengan Apa Yang Dia Miliki Kona'ah Maka Dia Orang Yang Kaya Sejatinya Semoga Kiranya Allah Memberikan Anugrah Sifat Kona'ah Dalam Diri Kita Merasa Cukup Dan Senantiasa Dijaga oleh Allah Dari Keburukan Keburukan Tamak Hasad Dan Keburukan Dari Sifat Sifat Hati Lainnya Semoga Bermanfaat Apa yang kita Bawakan Kesempatan Kali Kita Tutup Dengan Doa Kepartun Majlis Anakallahumma Ambul Hamdik InsyaAllah Ilaha Anta Astaghfirullah Wadu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh